Terima kasih. 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 Yang ketiga, diberikan kehidupan yang baik dan layak Kalau kita benar sama cara, kita tetap harus sama perintah Allah Kalau yang jauh, diberikan kehidupan yang layakkan diri Yang ketiga, diberikan kehidupan yang layakkan diri Yang ketiga, dihapuskan dosa dong Kalau kita berapa selain, misalnya kita banyak Lalu yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirnya Misalnya ada orang yang berkembur, karena kita sering berbuat baik sama orang Jadi omong-omong kita Misalnya, misalnya, dia pernah berbuat baik Terus, padahal dia gak tahu siapa orangnya Dia berbuat baik aja, karena dia mau melakukan amasol Amasolnya jangka tepat, malam Tidur Tiba-tiba, padahal dia bocor, misalnya dia naik sepeda, bahas kena dia bocor Pasti ada orang yang tahu, no? Kita mau melakukan baik Pasti, omong langsung yang tahu Oke, baik Sampai di sini, paham? Baik Benar Apa itu? Benar Ada pertanyaan? Ada Apa lawan dari berbaik santai? Lawan dari mana berbaik santai? Kalau berbaik santai itu namanya? Bus? Bus Luzon Apa namanya berbaik santai? Bus Luzon Lalu, ada dia namanya berburuk santai? Benar Benar Berburuk santai Atau? Bus Luzon Nah, ini kita Kalau bilang benar-benar siapa tuh Dia gini selalu Dia selalu tidak menerima apa yang Allah berikan untuk di? Nah, oke Ada pertanyaan apa ini? Apa saja macam amat soleh? Macam-macam amat soleh ini Yang pertama Beramah soleh pada Allah Kita beramah soleh pada Allah itu kita Apa yang Allah udah kasih Allah berubah untuk sholat Kita beramah soleh sama Allah itu kita Menjalankan semua perintah Allah Menjauhi semua Nah, anak-anak Allah Contohnya apa? Kita mau lakukan perintah Allah Sholat Sholat Terus Apa? Kuasa Terus Baca Quran Terus Zikir Terus Domba Tau nggak Apa? Kuasa Berzakat Terus Haji Terus Ayo bisa Ayo Apa? Nah, itu tadi macam-macam Kita beramah soleh sama Allah Sama Allah Kenapa begitu? Kalau kita Menjauhi larangan Allah atau berapa? Menjauhi larangan Allah Menjauhi larangan Allah Menjauhi larangan Allah Tidak berbuat maksiat Terus? Tidak berbuat dosa sama Tidak menyolong Terus? Tidak berbuat dosa lagi Tidak berbuat dosa lagi Oke, yang kedua Macam daripada beramah soleh Beramah soleh pada manusia Menjauhi larangan manusia Kita bermanfaat sama manusia Contohnya Kalau ada orang yang nyesusahan Kita harus Tidak Terus Terus Sama orang tua Kita harus Tidak 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 dan kita harus keluar karena yang kemarin adalah Reboi kita tanam kudung kudang-kudang yang gudung itu tadi dari yang kecil dan bermanfaat untuk kalau kita punya kudang kita bakalan bisa kemaklaan baiklah, ada pertanyaan lagi baik, kita cukupkan sampai disini sebelum pulang alamkah baiknya kita mengucap Alhamdulillah 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 oke, cukup sampai disini penjelasan dari Ustadzah mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak bila di topik wadidaya wadidu wadidaya apabila Ustadzah ada salah kata maka nampun kepada Allah mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih